Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak dimanapun berada kita akan belajar surah-surah pendek Ada Ibu Suciati di Inggris silahkan Ibu dimulai ya Silahkan Ibu dibaca Ibu tahun dulu Ibu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul A'udzubirobbinnas Kurang bu, udah pinter ibu bacanya tapi kurang Kurang tekanan jangan saja Ah betul-betul kurang tekanan Jadi kayak orang yang baca puisi tapi ngambang gitu loh Bu Oke Kul A'udzubirobbinnas Aduh nanti sayang ya Bu ya kalau udah Nanti kalau udah ada Quran warnanya lebih enak ya Bu ya Atau nanti Ibu bisa juga kirimnya di email ya Berupa PDF ya JPEG itu bisa dibuka di handphone Bu itu ada tasdid nih Bu ya Kalau ada tasdid gaya gini Ini Bu rumusnya Ternyata Ibu tasdidnya belum bisa nih Ini kalau yang warna hitam nyamber dan dobel Kalau yang warna coklat selain nyamber dan dobel ditahan Karena ada gunahnya ya Dan ini ada birunya ini Ini ada birunya ini madari disukun jadi panjang Bu Kul A'udzubirobbinnas Nasnya madari disukun Karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan Panjangnya lima sampai enam ketukan Itu Ibu Ayo Bu kurang Bu Tambahin Kul A'udzubirobbinnas Bagus Kemudian Malikinnas Malikinnas Kemudian Ilahinnas Kemudian Min syarril waswasil khunnas Min syarril waswasil khunnas Min syarril washasil khunnas Nih ibu ya sedikit pelajaran Pertama ibu mengenal alif lam nih Ibu bedakan ya yang saya lingkari Ini dengan ini Coba ibu katakan apa bedanya Alif lam Alif lam Tentang alif lam yang ibu pahami apa bedanya Inilah alif lam nih Ini alif lam Ini alif lam Oh ini Ustadz Yang ini bak kasro atasnya ada Ada sabdu alif ini Langsung bak langsung Bak dari mana ya lho bu Piat lho bu Ini bukan bak ini non Kok bak sih bu Kok bak Ini urupnya non lho bu Bukan bak Bak dari mana Yang hitam di sampingnya saya bicara Saya pikir itu Itu non bukan bak Saya pikir yang sampingnya ini Yang sampingnya Oh enggak Oh enggak ada Nah ada dengan itu Jadi yang saya tanya Apa bedanya alif lam ini Dengan ini Enggak ada ngaruh dengan yang belakangnya Gitu Ibu tinggal jawab aja Coba lihat Coba lihat bu Di atas lam ini ada apa bu Ada sabdu Di sini ada apa Di atas lamnya bu Di atas lamnya ada apa nih bu Ada itu Ada fatka panjang Tak ada bu Tak ada apa-apa di atas lamnya Itu punya nun bu Oh Iya kan di atas lamnya ada apa Ada apa Nggak ada apa-apa Sekarang ke sini bu Ke bawah Di atas lamnya ada apa nih bu Nggak tahu Ini 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 Di atas lamnya nih bu Di atas lamnya ada apa nih bu Ada apa tuh bu Tahu enggak yang gitu Ada syukur Nah itu yang maksud saya maksud Ibu jangan nyerah dulu Saya hanya ingin Memberikan pengajaran kepada ibu Interaktif ya Jadi ibu Otaknya bekerja Berjalan Nah sekarang Sekarang ibu katakan lagi nih Apa bedanya bu Yang atas dengan yang bawah Ayo ibu jelaskan Oh yang Yang atas Tidak ada syukur Yang bawah ada Itu maksud saya Yang atas tidak ada tanda Apapun Tidak ada tanda apa-apa Yang bawah ada tanda Jadi Maksud pengajarannya Begini bu Alif lam yang atas ini Alif lam yang Tidak dibaca Catat baik-baik bu Nanti catat ibu di buku ya Nanti kan ada rekamannya Ada rekamannya Ini Ini Cara ngajar saya Gampang bu Jadi ibu akan tahu Ini Kayak ini nih bu Di atas lamnya Tidak ada apa-apa Ya ibu ya Iya Karena tidak ada apa-apa Di atas lam Maka jangan diapa-apain Jangan Dibaca Jangan Dibaca Nah Alif lam yang semacam ini Nanti ibu catat ibu ku Namanya Alif Lam Shamsia Alif lam apa bu Alif lam samsia Ya Alif lam samsia Alif lam yang tidak dibaca Ada alif lamnya Tapi alif lamnya Tidak dibaca Kenapa tidak dibaca Gampangnya Karena tidak ada Tanda bacanya Ibu bertanya lagi Kenapa tidak ada Tanda baca Itu karena Penyebabnya Setelah alif lam Ketemu huruf-huruf Shamsia Huruf samsia disini Ada nun Nah Huruf samsia itu 14 Huruf komari 14 Nah itu terlalu jauh Takut ibu masih bingung Satu Yang kedua Ya ini satu alif lam samsia Bu Alif lam ini Ada apa Di atas lamnya Bu Ibu Mana si ibu Nih Jangan-jangan hilang lagi Bu Sinyalnya mana Bu Ibu Halo Nih saya ulang lagi Yang kedua Yang saya lingkari Di atas lamnya Ada apa Bu Ada sukun Ada sukun Betul Ada sukun Ini juga sama Ada sukun Ini juga sama Ada sukun Nah Kalau di atas lamnya Ada sukun Berarti ada Tanda baca Kalau ada Tanda baca Maka harus dibaca Nah Huruf mati itu Dibacanya jadi Al Jadi alif lam Alif lam Ini alif lam Yang dibaca Nah Alif lam Yang dibaca Karena ada Tanda baca Disebut Alif lam Komariah Alif Lam Komariah Tuh Kalau alif lam Yang tidak dibaca Tadi alif lam Apa bu Sam Sam Oh saya lupa Sam Samsia Nah apa-apa Belum biasa Belum biasa Kan nanti ada rekamannya Ya bu Ibu nanti Siapin Siapin buku Sama polpen Nanti ibu ulang lagi Kalau tadi Alif lam yang tidak dibaca Alif lam Syamsia Syamsia itu artinya Samsun Matahari Matahari ada Kita tidak perlu Melihat matahari Untuk melihat cahaya Nah Kayak ini saya di rumah nih Keluar Terang Terang Oh ada mataharinya Nah gitu Nah kalau komar Itu artinya bulan Bulan itu bisa dilihat Bulan itu kan ada bulan penuh Ada bulan separoh Nah Artinya Alif lam komariah itu Alif lam yang ada Dan bisa dirasakan Keberadaannya Beda dengan alif lam Samsia tadi Alif lam samsiah Alif lam yang ada Tapi tidak dibaca Bisa dipahami bu Dua materi Dua pelajaran ini Satu alif lam komariah Satu alif lam samsiah Membedakannya Gampangnya Alif lam samsiah Alif lam yang tidak dibaca Kalau tidak ada tanda baca Tuh Karena tidak ada tanda baca Maka jangan dibaca lamnya Ibu baca sih udah benar Kan kita pengen tau ilmunya ya bu Tuh Sementara alif lam komariah Di atas lamnya ada sukunnya Ini alif lam yang dibaca Karena ada tanda baca Maka dibaca Minal Gitu Itu tentang alif lam komariah Dan alif lam samsiah Nah hukum yang berikutnya nih bu Setiap hitam di warna ini bu Kur'an warna saya ini Setiap yang warna hitam itu netral Dibaca apa adanya Netral dibaca tanpa panjang Tanpa dengung Tanpa samar Tanpa ikh pak Pokoknya dibaca apa adanya Nah pertanyaannya Kalau hitam ada hijau Jadi apa ya bu Bisa jawab ya Panjang Jadi panjang Kalau hitam ada hijau Kebetulan ini pasangan Ini namanya Ibu tau namanya Gak tau Gak tau Kasian deh loh Ini ya Matto bi'i bu Namanya Matto bi'i Matto bi'i Matto bi'i Matto bi'i Matto bi'i Itu bacaan panjang Yang panjangnya satu alif Kapan ter Mungkin ibu bertanya Kapan pari terjadinya Terjadinya nih Apabila ada huruf yang berbaris doma Dipanjangkan dengan Wau mati Ada yang berbaris Pak Tepat huruf ya ustaz Yang disambungkan dengan Wau itu menjadi panjang Itu atau ada huruf tertentu Sebentar jangan dipotong dulu ya bu Ya kan belum selesai Kebiasaan Kebiasaan memotong Kalau di pelajaran itu Dosen gak boleh ibu Jadi dosennya Lupa Nanti ya Nanti kan ada Ada saat bertanya Gitu Biarkan saya bercerita dulu Ibu jangan main potong ya Boleh Nah masalah Nanti setelah selesai saya Menyelesaikan satu materi Nah ustaz saya mau bertanya Oke ya Biar saya tidak ngaco Tidak ngaur ngajarnya ya Sebentar Nah boleh ya Saya izinkan saya Memberikan pengarahannya dulu ya Memberikan materi Ini ibu yang pertama Nih Karena ibu terlanjur bertanya Ini yang pertama Matto bi'i itu Unsurnya ada tiga Kalau dia berbaris doma Ini namanya doma Dipanjangkan dengan yang hijau ini Wow mati Wow sukun Satu Ini yang kedua Ini pertanyaan ibu Hanya tiga macam aja nih bu Yang kedua Apabila berbaris fatha Ini namanya fatah Dia dipanjangkan dengan alif Ini nomor dua Nomor tiga Nih Apabila berbaris kasroh Dipanjangkan dengan yak mati Atau sebentar ya Nanti saya kasih kesempatan ibu untuk bertanya Nih Bu Ini saya tanya ya bu ya Ini Huruf apa bu Ini kok mati lagi ustad Ini ada tulisannya nih coret-coretnya ada gak Nih Saya lagi Lagi di whiteboard Keliatan Ini saya lagi menjelaskan tulisan ibu Nih ibu Saya gedein kalau ibu kurang Nih Ini huruf apa bu Oh Saya gak tau Iya makanya saya kasih tau Ibu walaupun di inggris Kalau gak belajar sama aja gak tau kan Saya kasih tau makanya Ini kelihatan gak bu Ini dal kan bu Oh iya iya Ibu nih Pinter tapi belago tidak pinter ya Kasian Jangan Dal ya bu ya Ini kalau berbaris Dal tuh bu Panjang saya tanya Panjang apa pendek bu Dak Pendek ya Baru panjang Kalau dia ada alipnya tuh bu Tuh Dak Tuh bu Ya Kemudian ini di Panjang apa pendek bu Pendek Nah baru panjang dia Kalau ada ya mati Itu bu Pasangannya Ini pasangan ya Jodohnya kalau saya bilang Ini du Du juga pendek bu Kalau ada wau mati Baru dia panjang Tuh Jadi dari tiga ini Dari tiga ini Ada huruf pemanjang Ada alip Ada wau Ada iya Ini huruf pemanjang bu Kapan jadinya panjang Kalau jodohnya Jodohnya patah dengan alip Ini patah dengan alip Ini patah Ini patah dengan alip Jodohnya ini kasroh Dengan yak mati Jodohnya domah dengan wau mati Itulah matobi Apa bu Apa bu Matobi Nah begitu Ibu kan belum belajar Makanya ibu bingung Tenang aja bu ya sama saya Mada Jadi matobi itu Matobi itu bacaan panjang Yang panjangnya satu alip Atau dua ketukan Kapan terjadi Kalau jodohnya Jodohnya apa Hurufnya apa saja Hurufnya dari alip Alip sampai akhir Hurufnya apa saja Yang penting barisnya Mana barisnya ini tadi Kalau dia berbaris fatah Dipanjangkan dengan alip Berbaris kasroh Dipanjangkan dengan yak mati Berbaris domah Dipanjangkan dengan wau mati Itulah matobi Nah sekarang ibu boleh bertanya Apa yang ibu gak paham Oh iya Ini tadi mau tanya Kalau yang dikasih wau itu Huruf apa saja Makanya Kalau ibu pernah kuliah gak Pernah sekolah gak Di sekolah kan sama begitu Kalau guru lagi ngerangin Jangan nanya dulu Gurunya hilang ilmunya Belum apa-apa udah diserang Enggak bisa Ibu diomeli nanti sama pak gurunya Sebentar nanti ada waktu tanya Yang jawab Begitu Dibiasakan itu etika belajar namanya Di pesantren juga sama Gak boleh sama pak kiai Pak kiai lagi Baru ngajar baru ngerangin Udah nerotos aja nanya Itu namanya umat nabi israel Bani israel Begitu Bertanya terus Ngelakuin gak pernah Gak boleh Gak boleh banyak bertanya ya bu ya Bertanya saat waktunya Oke Ini dulu ya Saya kasih materi Ibu takut kebingungan Materinya Kembali ke pelajaran Kesurat lagi ya bu ya Jadi hari ini Saya berikan Berikan dua Satu Hukum alif lam Alif lam yang dibaca Sama gak dibaca ya bu ya Mudah-mudahan ibu masih nyangkut Otaknya ya Entah tau ibu umurnya berapa Udah 40 atau 50 Oh hampir 50 Ya otaknya udah agak susah Itu umur-umur seperti ibu itu Susah menghapal Tapi gampang lupanya Itu Itu sama Sama ya Saya juga begitu Kita waktunya udah asar Yang penting kita belajar Satu Pelajaran yang pertama Yang saya berikan tentang alif lam Alif lam ada yang dibaca Sama gak dibaca Gampang Yang dibaca Apabila ada tanda baca Duh ya Kalau tidak ada tanda baca Maka jangan dibaca Satu Pelajaran kedua yang saya berikan adalah Tentang bacaan panjang Ini bacaan panjang Kenapa panjang Kenapa pasangan Doma dengan wau mati Patah dengan alif Kasro dengan yak mati Itulah matobi'i Mad tobi'i Nah ibu tolong pelajari lagi nanti Tolong ulang-ulang dua materi itu Jangan banyak-banyak dulu Nanti pusing ibu ya Sedikit-sedikit Satu sisanya beberapa-beberapa Baik Ibu bacanya sudah bisa Kita ganti surat yang lain ya Silahkan ibu baca Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udhu biro bin Bilfalang Falang Bina sebentar tadi udah Kul a'udhu biro bilfalago Salah Waduh kati Untung ibu ketemu saya disini ya Kalau ibu besok meninggal Dalam kebodohan Kasian banget Alhamdulillah ya Kecuali ibu nanti Ketemu guru lain mungkin Ibu salah bacanya bu Nih ya Masya Allah Ibu udah bisa Udah bicara Al-Baqarah Tapi surat pendeknya Nggak bisa nih Kasian banget Nih bu Kul Kul A'udhu Ini ada komanya ya ibu Kala'ain Kul a'udhu Panjang Kul a'udhu Ibu selalu bisa Disininya nih bu Tuh bu Banyak dua bu Kan tasdin Kalau ibu tadi bacanya Kul a'udhu Biro bil Palak Biro bil Palak Bukan B-nya dua Kul a'udhu Biro bil Biro bil Nggak disentak sebetulnya Kenapa Pak Hari disentak Karena itu tadi Yang belajarnya sudah umur Kalau nggak disentak Otaknya lelet Biar pinter Kul a'udhu Biro bil Falak Ayo bu Lagi Kul a'udhu Biro bil Falak Sudah benar Tapi jangan ada Biro bil Ya Lamnya Lamnya dibaca Tapi jangan ada E-nya Ibu masih Biro bil Jangan ada E-nya Kul a'udhu Kul a'udhu Biro bil Falak Bil Bil Jangan Bile Ya bu Jangan da'e Ayo lagi Kul a'udhu Biro bil Falak Bagus Kemudian Bagus Bagus Gitu bu ya Kalau ada tasdid Ingat Kalau ada tasdid Kalau ada tasdid Dibacanya nyamber ya bu ya Gitu Tadi bu disini Nggak nyamber Pertamanya Keduanya udah bener Bu Ini hukumnya apa nih bu Yang pelajaran tadi Ingat nggak Ingat nggak yang barusan Apa bu Ayo Nggak usah takut Salah Nggak apa-apa Ibu bilang Yang panjang tadi Apa namanya Mad Komariah Nah bukan Itu alif Komariah mah yang ini bu Komariah mah yang ini alif Matobi Nggak apa-apa Ibu kan baru belajar hari ini Tenang aja Nggak usah takut ya Waduh Saya uji Kenapa bu Otak kita lupa Ya itu kan tadi saya bilang Umur sekitar ini Masuk ke otaknya susah Lupanya cepat Ibu jangan marah Saya juga begitu Umur-umur kita ini Kenapa tuh Pak Adi belajar Yang penting belajar aja Yang penting belajar aja Karena belajar itu Hukumnya wajib Pinter mah nggak wajib Pinter mah nggak wajib Yang penting Wajibnya belajar Kayak tadi ini bu Oh ini juga sama nih bu Yang tadi kita pelajari Matobi'i ya Cuman patah Kasrahnya belum ada tuh Disini adanya Domah Ini namanya domah Ini namanya fatah Domah dengan waw mati Fatah dengan alif Wah ibu lumayan lah Insya Allah Pinter Nah Kemudian bu Bacaan berikutnya Bagus Bagus Kemudian Ibu cepat kau pintarnya Ibu Ibu kenapa Penyakitnya pile-pile ya bu Ibu dari mana dapet bu Pile-pile Ibu Ibu kalau ke pasar Ke pasar Ibu jangan tegang bu Jangan takut Bu Kalau kita ke pasar Beli-beli buah yang Yang itulah bu Yang Yang warnanya hijau Itu Ibu kalau bilangnya Mas-mas Beli ale puket Ale puket gitu bu ya Atau Yang ada di tangan itu Beli Ale roji Beli ale Ale Ada e-nya gitu bu Enggak ada ya Ayo bu Jangan ada e-nya ya bu Ayo Kenapa bu Kenapa Waming Syahrin Nafas Tifil Ukoda Masih ada ya Nggak apa-apa Ibu asal tahu aja Alhamdulillah Ibu belajar disini Ya Jadi ibu Tahu Tahu kesalahannya Tinggal Tugas ibu Hari-harinya Gini Oh gini bu Gini Caranya bu Menghilangkan e Bacanya seperti ada jeda ya bu ya Nih Wamil Syahrin Nafas Tifil Ukod Fil Ukod Itu dulu latihannya bu ya Jadi kayak ini nih bu Kul A'udhu Bi Rab Fil Fal Kayak ada jeda Latihannya ya Tapi jangan-jangan Diterusin ya Untuk menghilangkan E-nya Gitu Itu terapi Untuk menghilangkan E Ibu kan Kul A'udhu Bira Bila 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 Coba bu Hilangkan Nah Ulang lagi Wamin syahrin Nafas Nafas Tifil Ukod Masih ada ya Nah apa-apa Masih ada sedikit Harusnya gini Wamin Syahrin Syahrin Nafas Syahrin Tifil Ukod Fil Ukod Fil Ukod Nanti latih ibu ya Masak Belajar itu Nggak seperti gigit cabai ibu Digigit langsung pedas Belajar itu perlu proses Tenang aja Nanti ibu tinggal Dengar rekamannya Terus Sini gede ini ya Bu ya Hai ibu, waming? Waming syarrihasidin idha hasad Hasad, eh ha, hasad eh ibu Hasad Bagus tinggal ibu latih ya Karena ibu udah punya moda Ibu nanti tonton di Youtube saya Ada orang yang belum bisa ikro Ada yang masih belum kenal huruf Ibu Alhamdulillah sudah punya bekal Sudah bisa baca Quran Cuman tinggal memperbaiki aja Namanya tahsin ya Bu ya Nah belajar tajwidnya sedikit-sedikit Eh bu yang ini Bu Bismillah Bis, bis, bis Jangan, bis, bisnya pendek Bismillah, jangan ditahan Bismillah gitu ya Bu Jangan ditahan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Eh ibu Kul huwa Allahu ahad Kemudian Bu Kemudian Kemudian Walam yakul lahu kufuan ahad Walami yakul lahu Walami yakul lahu kufuan ahad Satu lagi ya Bu ya materinya ya Bu Nih Iya Ibu Ada menerima kiriman dari saya Tentang huala pada Allah Maaf Di WA kan ada kirimannya Kiriman ngaji Ada pelajaran di Youtube Yang mana Ustaz Saya lihat Di WA ibu ada tuh kiriman Kiriman yang terbaru Cara membaca lafad Allah Alaman 31 Ada ya Nah ibu belum buka berarti Kita juga praktis buku hijau Iya betul Nah ini materinya ini Ibu ya Saya jelaskan buat Ibu Nih Bu Cara membaca lafad Allah tuh Bu Nih ya Lihat Ibu ya Nih Bismillah Nih Jadi cara membaca lafad Allah itu Ibu Ada dua Ada bunyi A Ada bunyi O Ada tebal O Koko Dodo Joko Tuh O Ada tipis Abdillah Bismillah Nih ya Nih Ibu Lafad Allah Nih Ibu ya Dibaca tipis Apabila sebelum lafad Allah Baris di bawah tuh Bu Nyambung gak Bu Bismillah Iya Jadi Ibu jangan baca Bismillah Bismillah Bunyi A Ya Tuh Kemudian lafad Allah tuh Ada juga yang dibaca tebal nih Bu Kulhu Allah tuh Apabila sebelum lafad Allah Baris di atas tuh Bu Tuh Nah sebentar ya Bu ya Saya kasih ilustrasi ya Saya kasih gambaran Jangan nanya dulu ya Nanti Bu saya kasih kesempatan bertanya ya Nih Bu Ini saya nulis lafad Allah Kelihatan gak Bu Iya Sebetulnya Saya sudah kirim loh Bu Ke WA Ibu Tapi Ibu belum sempet baca Mungkin Ibu sibuk ya Ibu hebat ya Bawa mobil sendiri ya Bu Iya Oh saya Saya aja ada mobil di depan Gak bisa bawa Bu Karena di Indonesia kan tau sendiri Bu Jalannya udah kecil Mobilnya banyak lagi Kalau disana jalannya gede kali ya Bu Enak ya Bu ya Iya Nih Bu ya Nih belajar sama saya Jadi pinter Bu Insya Allah ya Dan Ibu bukan hanya bisa untuk sendiri Nanti Ibu bisa mengajarkan kepada tetangga Anak atau siapa aja yang ingin belajar Nih Bu ya Nih Saya ini lagi Tulisan saya jelek Bu Nih itu Bu Ini roh ya Bu ya Bukan dalh ya Bu ya Ini roh Yang ini nih Bu Nih Ini roh Ini roh Tulis rohnya gindeh Tuh ya Bu Ini roh ya Tuh ya Bu Nih Saya tanya Bu Lepas Allahnya dipaca tipis atau tebal Bu Bunyi A Bunyi A Bunyi O Kenapa Tebal Bukan tipis Saya maunya tipis Bu Ibu Ibu maunya tebal Ayo jawabnya yang benar Bu Tipis apa tebal Ayo Bu Jangan takut Jawab Ibu Tipis apa tebal Sanda 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 paham Belum paham Bu Saya tanya Yang menyebabkan lapad Allah tipis tebal itu tadi Saya bilang apa Bu Penyebabnya Oh gini 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 Bu Ibu namanya kan Ibu Suciati ya Bu ya Iya Ibu Suciati Mohon maaf Nama suami namanya siapa Michael 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 Berarti kalau orang Indonesia kan Nyonya Michael ya Bu ya Oke Kalau ibu nikahnya dengan saya Jadi ibu jadi nyonya siapa Ari Iya nyonya Ari Tapi karena ibu nikahnya dengan Pak Michael Maka ibu jadi nyonya Michael Bukan nyonya Ari Nah Iddi pun sama Bu Lapad Allah ini Menjadi tipis dan tebal Tergantung sebelum prosesnya Ibu nikahnya sama siapa Maksudnya Lapad Allah ini menjadi tipis dan tebal Tergantung Sebelum lapad Allah itu barisnya dimana Kalau sebelum lapad Allah barisnya di bawah Berarti jadi Punyinya jadi tipis Lilah Kalau sebelum lapad Allah di atas Berarti tebal Sekarang saya tanya ini Bu Tipis apa tebal Jawab lagi Mambu Ibu Rahu Allah sama Law Allah ini Iya tipis apa tebal 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 Saya maunya tipis Bu Kok kita gimana beda-beda Bu Ibu tebal Ibu 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 Disini belum Bu Belum Orang Ibu itu masih nona Ibu belum nikah Kalau Ibu nikahnya sama Michael Jadi nyonya Michael Kalau Ibu nikahnya sama Ari Ibu jadi nyonya Ari Ibu belum Belum nikah Disini Ini kan belum ada barisnya Bu Iya enggak Iya enggak Nih Ini lapad Allah ini bisa tipis Bisa tebal Bisa nyonya Ari Bisa nyonya Michael Tergantung siapa yang menikahin Ibu Proses dari nona ke nyonya Nih Bu Kalau saya kasih baris di bawah Berarti tipis Rasulillah Paham enggak Bu Iya enggak Tapi kalau Ibu ternyata bukan milih Ari Milihnya Michael Misalnya ini logika berpikir ya Bu Kalau dikasih baris di atas Baru tebal Rasulullah Atau Rasulullah Jadi kesimpulannya Yang membuat lapad Allah ini tipis Tebal Tergantung Baris sebelum lapad Baris ya Bu Ini namanya baris Ini baris Tergantung baris sebelum lapad Allah Barisnya ada di mana Hurufnya enggak fungsi ya Hurufnya enggak apa saja Hurufnya apa saja Yang penting di atas huruf Apa di bawah huruf Kalau di bawah huruf berarti kasroh Berarti dibacanya tipis Rasulillah Tapi kalau di atas huruf Rasulullah Rasulullah Jadi kalau sebelum lapad Allah barisnya di bawah Berarti bunyinya A Rasulillah Kalau sebelum lapad Allah barisnya di atas Tebal Rasulullah Rasulullah Kesimpulannya Lapad Allah bisa dipaca tipis Atau tebal Tergantung Tergantung Baris sebelum lapad Allah Kalau baris sebelum lapad Allah di atas Berarti dibacanya bunyi O Tebal Rasulullah Rasulullah Sementara kalau sebelum lapad Allah barisnya di bawah Berarti bunyinya A Dibacanya tipis Rasulillah Ibu boleh bertanya Paham gak bu Ini aja gak Susah ya bu Kalau udah belajar Bisa Dan itu yang Yang saya kirim ke ibu Bahasanya tentang ini Buka ya bu Buka Tadi sudah saya buka ya ustaz yang ini tadi ya Buku hijau Buku hijau Halaman 31 Membahas tentang cara membaca lafad Allah Dibuka ya bu Nanti ibu boleh dipaham lagi Nah Sekarang kalau seperti itu bu Kelihatan tulisannya lagi gak Nih Ada tulisannya lagi gak Ya Ada ya Berarti ini bu Nah saya tanya nih bu Bismillah Tipis apa tebal ya bu Tebal Ah Ibu piye itu bu Nah Karena di bawah itu Berarti Tipis apa tebal bu Tipis Tipis Gitu loh bu Gampang ya Jadi gini bu Ibu suji hati Cewek pak cowok Cewek Kenapa dari namanya kelihatan Gitu kan Ada cirinya tuh bu Ari Bukan Ari yang cewek ya Ari saya nih Ari ramadhan Ari cewek apa cowok Cowok Ada cirinya tuh bu Ingat-ingat bu Jadi Lapad Allah yang dibahasnya tipis Kalau sebelumnya baris di bawah Nih Kulhu Allah tipis Siapa tebal bu Tebal Kenapa tebal Ininya di atas Nah ini Tuh Ya Paham ya bu ya Tiga materi dulu hari ini Ibu nanti Kalau punya waktu tinggal 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 SMS SMS saya aja ya Gitu Emang bu nyamannya jam segini ya belajar ya Di Di UK Jam berapa nih di Inggris Jam delapan ya Karena nanti sebentar lagi Jam sepuluh Biasanya Atau jam Setengah sebelah Saya pergi gym Berapa jam di gym Gitu setiap hari Gym Ibu pelatih gym Apa Ibu ikut senam disitu Bukan Saya pergi gym Exercise Fitness Oh iya Tiap hari itu bu Insya Allah Hebat Itu penting bu Jadi kesehatan jasmani Dan rohani Hebat Baik ibu Berarti pertemuan kita Sampai disini dulu Nanti Kita janjian lagi ya Kapan ibu punya waktu Ibu terima kasih Atas Kebersamaan Pagi ini Di sana pagi ya Kalau disini jam 3 sore Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh